Puasa itu pahalanya sangat besar Dan bagi orang yang berpuasa Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di dunia dan di akhirat Lissa'imi farhatani kata Rasulullah Bagi orang yang berpuasa Ada dua kegembiraan yang sangat luar biasa Kegembiraan yang besar Farhatun ainda iftarih Yang pertama kebahagiaan ketika ia berbuka puasa Kemudian kelak kebahagiaan yang paling agung adalah ketika ia berjumpa dengan Tuhannya Maksudnya apa? Farhatun ainda iftarih ini mewakili kebahagiaan duniawi Orang yang puasa yakinlah Dia akan diberikan kebahagiaan duniawi Di antaranya dibuktikan Pada saat ia berbuka puasa Diberikan rasa bahagia oleh Allah SWT Padahal kebahagiaan ketika di dunia bukan hanya saat ia berbuka puasa saja Tapi kebahagiaan di dunia Tapi kebahagiaan di dunia juga pada saat ia sedang berpuasa Menahan makan dan minum juga menahan diri dari keburukan-keburukan Karena pada saat seperti itu Doanya La yuraddu Da'watun la turaddu Ada doa yang tidak tertolak Di antaranya Orang yang soim berpuasa Ketika berpuasa Hatta yuftiro Sampai dia berbuka Kemudian juga Pada saat menjelang berbuka Dan setelah berbuka Doa itu mustajabah Jadi dari mulai Memasuki waktu subuh tiba Sampai menjelang berbuka Itu waktu yang mustajabah Ketika dia menjaga dirinya Dari pembatalan-pembatalan Fikih Saumnya dan juga spiritualnya Nilai-nilai Saumnya itu sendiri Secara fikih Ataupun secara spiritual Lalu Mustajabah doa Bagi orang yang puasa Ketika Menjelang berbuka puasa Itu gunakan tuh Sebagai waktu untuk berdoa Lalu Setelah berbuka puasa Karena Rasulullah juga Setelah berbuka puasa Beliau berdoa Zahaballamau Wabtallatil uruku Wasabatal ajru InsyaAllah Terus kapan lagi? Tentunya Di malam hari Sehingga ada Riwayat hadith Siapa orang yang Qiyam Yang menghidupkan Yang menghidupkan Ramadhan Ramadhan Para ulama Menta'wili hadith ini Sebagai Solat Tarawih Atau solat Qiyamu Ramadhan Jadi zaman Rasulullah Tidak ada istilah Solat Tarawih Tapi yang ada Qiyamu Ramadhan Dari hadith ini Barulah pada Masa Sohabat Umar Dan berikutnya Sohabat Uthman Sohabat Ali Itu disebut Tarawih Karena tiap Selesai Dua kali salam Mereka Dua puluh Rukaat Semuanya Tiap selesai Dua kali salam Artinya Mendapatkan Empat Rukaat Mereka akan Rehat dulu Sebentar Maka disebut Tarawihah Solat Yang ada Rehat Rehatnya Karena Rehatnya itu Setiap kali Dapat dua kali salam Perempat Rukaat Dua kali salam Maka Sebut Tarawih Solat Yang Memiliki Jedha-jedha Untuk istirahat Gitu Jadi Kalau Memang Kita Tidak Mau pakai Bid'ah Hasanah Gitu Ya Jangan Tarawih Berarti kan Qiyamu Ramadan Nyebutnya Jangan Tarawih Dan Rasulullah Qiyamu Ramadan Itu cuma Malam Dua puluh Satu Malam Dua puluh Tiga Dan malam Dua puluh Lima Tiga malam Doang Ke Masjid Sampai Sampai Masjid Penuh Selain Itu Tidak Jadi Kalau Ingin Plak Seperti Rasulullah Bagi Mereka Yang Selalu Gampang Menghujat Ahlu Sunnah Wajamah Gampang Menghujat Kita Kau Nahdiyin Orang Orang NU Dengan Hujatan Ahli Bidah Tidak Sesuai Dengan Sunnah Rasul Maka Harusnya Mereka Tarawih Berjamaah Di Masjid Cuma Tiga Malam Doang Harusnya Malam Dua Satu Malam Dua Tiga Malam Biar Sendiri 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 Di Rumah Tapi Nyatanya Mereka Juga Gunakan Bidah Hassanah Karena Soabat Umar Ketika Mengumpulkan Orang Orang Di Madinah Dalam Satu Jamaah Dipimpin Laki-laki Imam Ubaid Bidah Selesai Beliau Melihat Kenyataan Sudah Kumpul Masyarakat Madinah Dengan Satu Imam Beliau Kemudian Berkata Ni'amat Inilah Bidah Yang Ngenah Bidah Yang Enak Bidah Yang Baik Itu Dalam Suhaib Bukhari Jadi Jangan Mudah Menuduh Bidah Tapi Pake Bidah Juga Biasa Menuduh Orang Bidah Tapi Memakai Bidah Hassanah Juga Contoh Sekarang Kalau Nanti Pas Pelaksanaan Zakatul Fitri Zakatul Fitri Zakat Fitri Kira-kira Wahhabi Pake apa Pake beras Kok gak Pake Gandum Atau Kurma Kan Rasulullah Gak Pernah Pake Beras Zakatnya Ini Juga Bentuk Bidah Hassanah Konversi Berarti Kiyas Yang penting Makosidus Syariahnya Tercapai Tujuannya Orang Yang Mendirikan Sholat Qiyamu Ramadan Atau Orang Yang Menghidupkan Ramadan Secara Umum Bukan Hanya Tarawih Tapi Menjaga Ramadan Menegakkan Ramadan Puasanya Solat Farduk Dijaga Solat Sunnah Diperbanyak Zikir Diperbanyak Menahan Diri Dari Perbuatan Perbuatan Buruk Terus Sodakoh Diperbanyak Ngajik Terus Dijaga Istiqamah Ini Masuk Kedalam Kategori Man Qoma Ramadan Iman Wahdi Saban Karena Iman Dan Mengharapkan Ridu Allah Melakukan Itu Semua Maka Akan Diampuni Seluruh Dosa-dosa Yang Telah Lalu Wallahu A'lam Berapa Banyaknya Hanya Allah Yang Tahu Bukan 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 Dosa Kecil Tapi Bisa Jadi Dosa Besar Terampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yakinlah Wallahu Wafur Rahim Lantas Bagaimana Bagi Yang Tidak Bisa Berpuasa Karena Haid Ketika orang-orang itu kaum wanita yang haid mereka tertinggal Pahala puasa Karena haid tertinggal nilai ibadah puasanya oleh orang-orang lain yang mereka tidak haid Bagaimana dong yang haid Masih ada cara untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka Dengan cara apa? Mereka datang ke majelis ilmu Walaupun haid jangan pernah melepaskan diri dari majelis ilmu Karena dulu orang-orang tua kami Nenek kami, ibu kami Terus leluhur kami Mereka walaupun haid tidak pernah lekang untuk hadir ke majelis ilmu Raih terus kebaikan-kebaikan itu Jangan sampai sahumnya tidak bisa diraih pahala sahumnya Tapi ternyata yang lain justru malah ditinggalkan Nah sayang sekali Sedangkan pada saat Ramadan Semua pahala dilipat gandakan Dilipat gandakan Termasuk melangkah ke majelis ilmu Satu langkah Akan diampuni 10 dosanya Itu kalau di luar Ramadan Kalau di bulan Ramadan Wallahu'ala Allah yang maha tahu Langkah berikutnya akan dinaikkan derajat kemuliaannya 10 derajat kemuliaan Kalau di Ramadan Lebih-lebih lagi Langkah berikutnya akan diberikan 10 rahmat Allah Itu di luar Ramadan Di dalam Ramadan Lebih besar lagi Jadi sungguh beruntung bagi orang yang terus istiqomah Dan ketika istiqomah pahalanya Kata Rasulullah Orang yang sudah terbiasa istiqomah Melakukan amaliyah-amaliyah solihah Tapi suatu hari Ia tertinggal Ataupun terhalang Dari istiqomahnya Karena Satu hal seperti sakit Haid atau lain sebagainya Tapi ia tetap datang Contoh seperti yang Haid Tetap datang ngaji Yang biasanya mungkin bisa Solat berjamaah subuh Solat qabriah subuh Tapi tidak bisa itu Tetap datang ngaji Maka Allah akan memberikan pahala Seperti dia rutin Terbiasa dengan istiqomahannya Beruntung kan Bagi yang haid juga masih bisa Mengambil kemanfaatan yang lainnya Apa? Sodakoh subuh Datang Walaupun tidak bisa solat Tapi hadir Duduk aja Contohnya nih ya Ada di dalam riwayat hadith Tentang Perintah Rasulullah Kepada kaum wanita Untuk datang Ke perkumpulan yang akan dilaksanakan Sonat Idul Fitri Ataupun Idul Adha Kata Ummu Atiyah Kunna nu'maru Kami diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. Biikhrajil huyati Untuk mengeluarkan Membawa serta Wanita-wanita haid Dan wanita-wanita yang dalam pingitan Untuk apa? Kemana? Bertakbir Ma'ahum Yukabbirna ma'ahum Kami bertakbir bersama mereka Kaum laki-laki juga Atau bersama Ma'an nasih Dalam riwayat yang lainnya Bersama orang-orang Nah Itu konteks Id Selain Id Ketika wanita haid Terbiasa Solat berjamaah subuh Ngaji Bareng Gitu kan Solat Tapi tidak bisa Solat subuh gimana? Duduk saja Hadirnya Seperti itu Karena istiqamah InsyaAllah Pahala yang biasa Dia dapatkan Ketika tidak haid Itu pun akan tetap Diberikan oleh Allah S.W.T Inilah Fadilahnya Keuntungannya Keuntungannya Orang yang Istiqamah Hebatnya orang Istiqamah Itu begitu Jadi pada saat Dia sakitkah Pada saat Dia haidkah Tetap Keutamaan-keutamanya Itu akan diraih Oleh dia Solat Kohsu Bukan tetap Bisa dilaksanakan Melangkah ke majelis ilmunya Melangkah Melangkahnya saja Itu sudah menjadi Fadilah Dan pahala yang agung Duduknya di majelis ilmu Satu jam Itu Menyerupai Keutamaan Solat sunnah Atau ibadah sunnah Selama 60 tahun Lamanya Dalam Meriwat yang lain 40 tahun Lamanya Dan lumayan Duduk Satu jam saja Jangan tinggalkan Semua Fadilah Dan pahala Dari Allah Ta'ala Jangan tinggalkan Semua Bagaimana Bagi yang jauh Di luar kota Yang tidak bisa Datang ke majelis Bisa tetap Diniatkan Tolabul ilmi Melalui Streaming kita Itu juga tetap Pasti Allah akan menilai Kebaikan Kepadanya Tapi kita Tidak bisa Langsung Sudakoh Subuhnya Di majelis Kan sekarang Bisa QRIS Atau apa itu Ya QR code Dipotok Jeprot Ya kan Harus ada Suara Dipotok Jeprot QR nya Itu Di Di scan Ada Wallet Ada OVO Mungkin yang lain Link Dana Masuk Ke rekening Ahbab Rasul Atau transfer Karena saya Jauh di luar kota Di luar provinsi Tapi streaming Dan Ingin berguru Begitu Saya akui Sebagai murid Walaupun jauh Gak apa-apa Yang penting Bener Ingin belajar Yakin Walaupun Jauh sekalipun Yang tetap Cuma bisa Melalui streaming Cuma bisa Melalui Jejaring Sosial kami Media Media Da'wah kami Saya akui Sebagai murid Gak apa-apa Kemudian mereka Ingin Sodak Oh jariah Di waktu Subuh Ingin mendapatkan Doanya Malaikat Bisa Transfer Ke rekening Majelis Tiap Subuh Gitu ya Terserah nominalnya Berapapun Transfer Gitu Dapat InsyaAllah Yakin Dengan niat Yang ikhlas Dengan niat Yang tulus Bahkan ketika Itu kan Tidak terlihat Orang lain Mungkin Lebih tulus lagi Yang terlihat Bagaimana Boleh Barangkali dengan Terlihat Orang lain Yang lupa Jadi teringat Oh lupa Saya Sudah siapkan Sodakoh Hampir-hampir Saya tidak Bersodakoh Melihat temannya Bersodakoh Jadi ikut bersodakoh Kita juga dapat Pahala tambahan Reward Karena menunjukkan Pada kebaikan Jadi sodakoh itu Fisir Wala'alaniyah Ketika Sembunyi-sembunyi Ataupun terang-terangan Yang penting Niat kita Tulus Niat kita Tidak ria Tidak apa-apa Niat kita Tulus Pokoknya Maka Bagaimana Cara untuk Bisa Sampai pada Ketulusan Biasakan Kita datang Salat berjamaah Tidak peduli Dengan manusia Orang-orang Kok jauh-jauh Katanya Terus Salat berjamaah Subuh Ataupun Ngajinya Ya Emang ini Keinginan kita Untuk Terus Suluk Berjalan Pada jalan-jalan Cintanya Allah dan Rasulullah Jadi banyak Kemuliaan-kemuliaan Akan didapatkan Oleh orang-orang Yang berpuasa Entah ketika Di dunia Enda iftarih Itu sebetulnya Mewakili Kehidupan dunia Kenikmatan Ketika hidup Sehat Diberikan rizki Masih diberikan Perasa Indra Perasa Yang Sensitive Yang bagus Kalau enggak Mungkin kena corona Kan gitu ya Yang kena corona Kan Makan sambal Satu toples Aja Enggak kerasa Jangan kan Dimakan pakai Lidahnya Pakai mulutnya Mungkin sambal Diseruduk pakai hidung Juga enggak kerasa Kayaknya Pada saat Berbuka Kita masih merasakan Nikmat Berarti kita sehat Alhamdulillah Dan nanti Yang paling agung Kebahagiaannya itu Bagi orang yang berpuasa Aindaliqai rabbih Ketika berjumpa Dengan Tuhannya Nanti Menghadap Allah Ta'ala Bahagia Kenapa Karena dosa-dosanya Terampuni Karena Allah Memperhatikannya Dengan pandangan Rahmat Allah Memasukkannya Kedalam Surga Ar-Royyan Ada pintu Surga Yang khusus Untuk orang yang berpuasa Namanya Ar-Royyan Tidak ada Yang masuk Ke pintu tersebut Kecuali Orang yang Tukang kuasa Ramadannya Selalu dijaga Puasa sunaknya Juga selalu Dijaga juga Khusus Ayus So'imun Mana Tukang puasa Come here Udukulu Ilal jannah Masuklah kalian Kedalam surga Dari sini Dari sini nih Minbabir Ar-Royyan Dari pintu Ar-Royyan Sini-sini semua Semuanya yang datang Cuma ahli puasa Kesitu Dan orang yang Beriman Seberat Apapun Sesulit Apapun Dia akan tetap Berupaya Untuk berpuasa Walaupun Orang itu Kondisinya Sedang tidak puasa Seperti Haid Ataupun Sakit Bukan sakit lah ya Hal yang lain Contoh Safar Yang dimungkinkan Dia bisa Untuk berbuka Tapi wajib Mengkodoknya Karena Keimanannya Kuat Dia tidak Semena-mena Makan Di hadapan Orang lain Dia tetap Menghormati Ramadan Dan menghormati Orang-orang yang Berpuasa juga Sesulit Apapun Kerja Di pabrik Bikin Ban Panas Bagian Welding Ngelas Bagian juga Ngecor Blok Mesin Panas Waktunya Istirahat Tidur Berjamaah Tapi Dia tetap Berupaya Untuk Tetap Kuat Bagaimana Waktu Istirahat Boleh Mandi Dulu Rasulullah Pernah Di musim Yang sangat Panas Kalau di Madinah Kalau dingin Dingin Kalau panas Panas Kami Pernah Merasakan Di Madinah Ketika Musim Dingin Dingin Sekali Ketika Musim Panas Panas Sekali Benar Benar Panas Baru Keluar Rumah Itu Seperti Diobong Seperti Diobong Api Panas Benar Benar Keluar Harus Bawa Surprise Terus Bahkan Tidak Dianjurkan Berada Di Luar Rumah Banyak Yang Hit Struk Struk Karena Panas Over Panas Tapi Pernah Kita Jalan Masjid Ijabah Saya Berdua Dengan Umi Sampai Di Masjid Ijabah Kan Ada Dokter Orang Afrika Dan Orang Turki Nanya Dari Mana Katanya Dari Nabawi Jalan Kaki Sekian Kilo Langsung Ayo Sini Kasih Minum Ini Dulu Dikopiok Dulu Kepala Pakai Air Kamu Ini Kok Maksain Katanya Ini Bisa Hit Struk Kamu Bisa Pingsan Kamu Bisa Lewat Katanya Sampai Akhirnya Ya Karena Selain Panas Angin Angin Benar Benar Kencang Dan Panas Seperti Di Depan Perapian Seperti Di Depan Api Unggun Benar Panas Mata Sampai Merah Akhirnya Pulangnya Dipanggil In Taksi Dibayarin Siapa Dokter Baik Bawa Pulang Ke Hotel Cepat Pulang Disana Katanya Kalau Bisa Nanti Mandi Banyak Minum Sangat Panas Dulu Rasulullah Ketika Di Masa Panas Kondisi Ramadan Siang Hari Rasulullah Kepanasan Tidak Ada AC Waktu Itu Angin Glebuk Sedangkan Angin Membawa Udara Panas Membawa Udara Panas Benar Benar Panas Sampai 40 Derajat Lebih Sampai Bisa Sampai 50 Derajat Celcius Benar Benar Panas Luar Biasa Bahkan Kadang Kalau musim Seperti itu Pohon kurma Itu bisa Terbakar Yang Kering Kering Itu Tiba Tiba Terbakar Jadi Api Pohon Itu Daun Daun Kering Tiba Tiba Terbakar Rasulullah Pernah Mandi Akhirnya Menyiramkan Air ke Kepalanya Di Siang Hari Ramadan Itu Tidak Membatalkan Dan Tidak Mengurangi Pahala Puasa Bagi Orang Yang Sangat Sangat Merasa Lemah Di Masa Panas Ketika Ia Puasa Boleh Ia Mandi Selama Tidak Membatalkan Mandi Yang Membatalkan Ya Airnya Diserudut Diminum Termasuk Yang Uduk Berkumur Tiga Kali Yang Keluarnya Cuma Satu Setengah Atau Dua Kali Doang Yang Satunya Dikorupsi Itu Membatalkan Jadi Menyiramkan Air Ketubuh Bagi Teman Teman Yang Mungkin Bekerja Dengan Kondisi Pekerjaan Yang Berat Pada Saat Puasa Tapi Luar Biasa Saya Melihat Banyak Tukang Bangunan Ada Beberapa Tukang Bangunan Yang Tetap Puasa Contoh Orang Orang Purwakarta Orang Orang Tasik Garut Ketika Mereka Bekerja Di Kota Menjadi Profesional Tukang Bangunan Ramadhan Tetap Puasa Mereka Disini Juga Ada Beberapa Orang Yang Saya Kenal Ramadhan Tetap Bekerja Bikin Bikin Rumah Tapi Tidak Batal Puasa Mereka Nanti Nanti Kalau Siang Pas Mau Sholat Zuhur Mandi Kemudian Sholat Berjamah Di Masjid Nanti Menjelang Sorenya Kalau Sudah Asar Mereka Juga Akan Mandi Lagi Kemudian Sholat Kuat Tapi Gimana Keimanan Nah Orang Yang Seperti Itu Nanti Yang Akan Mendapatkan Kebahagiaan Ketika Berjumpa Dengan Allah Tidak Ada Rasa Takut Tidak Malu Di Hadapan Allah Mereka Bahagia Maka Jagalah Ramadan Ini Jadi Makna Bukan Hanya Sholat Tarawih Tapi Maknanya General Keseluruhannya Bukan Cuma Orang Tersebut Mengamalkan Sholat Qiyam Ramadan Tapi Benar Benar Menjaga Ramadan Itu Sendiri Sehingga Saking Dahsyatnya Pahala Ramadan Hanya Allah Yang Tahu Puasa Itu As-Sawmuli Kata Allah Dalam Hadith Kudsi Puasa Itu Untukku Jadi Kalau Orang Yang Berpuasa Pure Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akulah Yang Akan Membalasnya Tidak Ada Yang Tahu Balasannya Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saking Besarnya Pahala Bagi Orang Yang Berpuasa Karena Allah Ta'ala Tahu